Pemirsa Direkturat Reserse Kriminal Khusus melalui tim penyidik Subdit 1 Indaksi Polda Jambi baru-baru ini telah mengirimkan berkas 6 orang pelaku dalam kasus perdagangan emas ilegal kepada Caksa Penuntut Umum. Saat ini penyidik menunggu jawaban Caksa terkait kelengkapan berkas tersebut. Kasus perdagangan emas ilegal terus berlanjut di penyidikan Indaksi Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi. Kasus update Indaksi Polda Jambi AKBP Wahyu Bram mengatakan pihaknya saat ini telah mengirimkan berkas perkara 6 orang tersangka dalam kasus perdagangan emas ilegal yang salah satu diantaranya adalah oknum anggota polisi dari Polda Bengkulu. Bram menambahkan saat ini pihaknya sedang menunggu jawaban dari CPU terkait status berkas perkara pada tersangka tersebut. Sebelumnya, tim gabungan di Tres Krimsus Polda Jambi membongkar jaringan perdagangan emas ilegal yang melibatkan oknum anggota Polda Bengkulu berpangkat beripka. Total ada 6 tersangka yang diamankan di tempat berbeda dan barang bukti 3 kg serta uang tunai 1,6 miliar rupiah yang turut diamankan. Informasinya, emas yang diperdagangkan merupakan hasil penambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Sarulangur. Di Basan Jaya, Jek TV melaporkan.